Sudah belasan tahun Sarwo Edi Wibowo jadi tentara, namun perwira kelahiran Purworejo ini belum pernah ditempatkan dalam sebuah pasukan elit macam resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Sebagai letnan kolonel, ketika pertama kali berdinas di RPKAD, Sarwo langsung menjabat Komandan, Sekolah Puara Komando pada tahun 1962. Kala itu RPKAD sudah jadi pasukan jago tempur. Perwira jago tempur terkenal di resimen itu adalah salah satunya, Mayor Beni Murdani, peraih bintang sakti berkat keberaniannya di operasi Trikora. Ketika itu, Menteri Panglima Angkatan Darat juga dipegang sesama orang Bagelan atau Purworejo, yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mereka berdua sama-sama pernah jadi perwira tentara sukarela, pembela tanah air atau PETA jaman Jepang dan menjalin hubungan persahabatan yang akram. Tidak lama kemudian pada tahun 1964, Sarwo diangkat sebagai Komandan RPKAD. Padahal di sana ada perwira yang lebih senior di satuan elit itu, yaitu Letnan Kolonel Wijoyo Sujono. Beni termasuk orang yang menentang pengangkatan Sarwo karena dianggap masih orang baru. Beni pun akhirnya dikeluarkan dari RPKAD dan dimutasi ke Kostrad. Sementara Sarwo tetap di Korps Baret Merah hingga tahun 1967. Pada waktu kawan lamanya, Ahmad Yani terbunuh dalam gerakan 30 September 1965. Sarwo sedang berada di puncak karir sebagai Komandan Pasukan Elit. Pada pagi buta 1 Oktober 1965, menurut Julius Pur dalam G30S Fakta dan Rekayasa, Rumah Sarwo di Cijantung didatangi dua ajudan menpang AD. Dua ajudan itu melapor kepada Sarwo soal Ahmad Yani yang mengenaskan. Tak tunggu lama, Sarwo Edy segera menghubungi Komandan Batalion 1 RPKAD, Mayor Halimi Iman Santoso. Setelah tahu pasukan Mayor Santoso di Senayan, Sarwo beri perintah. Tarik semua, kembalikan segera ke Cijantung. Tarik semua, kembalikan segera ke Cijantung. Tarik semua, kembalikan segera ke Cijantung.